Intro Masih ingat gak sama ACT atau Aksi Cepat Tanggap? Itu loh, lembaga pengepul sedekah. Orang nyebutnya ada yang Aksi Cepat Tanggap, Aksi Cepat Transfer, sekarang malah jadi Aksi Cepat Tilep. Hari ini nih para petinggi ACT sedang menjalani persidangan. Mereka dituding menyelewengkan duit bantuan sampai ratusan miliar. Mereka adalah Ahyuddin, Ibnu Hajar, Nova Ryadi, sama Hariana Hermai. Tuntutannya buat mereka ini mulai dari penggelapan dana sampai pencucian uang. Nyuci-nya pasti bukan pakai rinso. Karena sebagian duit tersebut ternyata dikelola oleh perusahaan-perusahaan cangkang yang ujung-ujungnya pemiliknya adalah para-para petinggi itu. Ahyuddin, mantan ketua ACT misalnya, jaksa menuntutnya penjara 4 tahun. Tapi dalam pembelaannya Ahyuddin minta dibebasin dari semua tuntutan itu. Salah satu alasan kenapa dia minta dibebasin karena dia masih punya anak yang kecil-kecil. Jumlahnya 14 orang. Rajin banget nih orang. Kalau Ahyuddin di penjara, siapa yang mau menghidupi 14 anak tersebut? Begitu kira-kira permintaannya sehingga ia minta dibebaskan oleh hakim. Gue sih ngebayangin ya, kira-kira bagaimana bentuk kartu keluarga Ahyuddin? Lebarnya, seberapa lebar itu? Harus ngisi 14 nama. Karena banyak nama yang harus masuk. Atau mungkin ya, kalau kartu keluarganya sama kayak kartu keluarga kita, tapi di pojok kanan ada tulisan bersambung. Kayak lo baca koran poskota dulu. Karena gak muat. Tapi emang sih, kalau membaca tuntutan jaksa, kita mestinya dongkol dengan Ahyuddin dan kawan-kawan ini. Misalnya, mereka menyelewengkan dana bantuan korban kecelakaan pesawat. Kita masih ingat dong, dulu pernah ada kecelakaan pesawat Lion Air. Nah, pihak Boeing sebagai produsen yang membuat pesawat itu ternyata memberikan santunan kepada para korban yang ada dalam pesawat tersebut. Duit santunannya itu jumlahnya ratusan miliar dititipin ke ACT. Agar apa? Agar digunakan untuk kepentingan keluarga para korban. Eh, bukannya disalurkan untuk kepentingan keluarga para korban, duit itu malah diumbat. Jumlah yang diumbat itu gak tanggung-tanggung loh. 100 miliar lebih. Bukan hanya soal duit korban kecelakaan pesawat. Para petinggi ACT juga menggelapkan duit sedekah untuk membiayai perusahaan milik mereka, mencuci uang, dan segala macem. Bahkan dalam pemeriksaan dulu, PPATK pernah mengeluarkan data ada duit ACT yang disalurkan untuk membiayai gerakan-gerakan terorisme di luar negeri. Ngeri gak loh? Artinya, bukan hanya menggunakan duit sedekah, buat kepentingan foya-foya untuk para petinggi itu secara pribadi, buat membiayai keluarga besarnya, tapi juga digunakan untuk merusak kemanusiaan dengan membiayai gerakan-gerakan teror. Tapi ya yang namanya persidangan wajar kan, kalau ada terdakwa, minta dibebasin, minta tidak dihukum. Barangkali, bagi Ahyuddin, semua tindakan itu bukan tindakan yang salah. Toh duitnya ada di rekening lembaganya, dia bisa gunakan semaunya. Mungkin juga, ia merasa sebagai orang yang layak disedekahi. Paling banyak. Jadi, duit itu sedekahnya duluan ke mereka, ke petinggi-petinggi itu. Makanya sebagai petinggi ACT, ia menerima gaji gila-gilaan, tujangan ini itu, bisa memakai duit lembaga untuk kepentingan-kepentingan pribadi, beli barang-barang pribadi. Emang, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang baik hati. Kita tahu banget itu. Kita ini rajin, bersedekah. Kita ini gampang ibah sama orang susah. Selain kita ini baik hati dan rajin bersedekah, masyarakat Indonesia juga dikenal dengan masyarakat yang paling religius dunia. Apa-apa disangkutin dalam soal agama. Nah, kebaikan hati masyarakat dengan sifat yang religius itu, kemudian dimanfaatkan secara baik oleh lembaga-lembaga pengepul sedekah seperti ACT ini. Kalau baca iklan para pengepul sedekah ini di media-media, di baliho-baliho, emang seru. Gue pernah ngeliat iklan, atau salah satu iklan, yang menjanjikan kapling tanah di surga, apabila lu mau ngeluarin duit, yang dijanjikan untuk wakaf. Iya, iklannya langsung, lu dapet kapling tanah di surga. Iklan ini lebih agresif ketimbang iklan developer perumahan. Gue khawatir, modus lembaga-lembaga pengepul sedekah ini gak berkurang setelah kasus ACT. Semangat mereka mengepul sedekah begitu menggebu-gebu, orang melihatnya mereka seperti sedang mencari pahala, menyalurkan kebaikan. Mungkin saja sesungguhnya mereka gak nyari pahala, tetapi nyari rejeki buat dirinya sendiri. Gue ngerasain, sekarang, sampai saat ini, hampir tiap hari, nomor telepon gue, WA gue, masuk pesan-pesan dari lembaga pengepul sedekah ini. Isinya awalnya nasihat agama, seolah-olah hidup di dunia itu sementara, kata dia, dan yang lebih penting hidup di akhirat, maka itu, lu mesti kasih sedekah. Kasih sedekah yang banyak, harta gak dibawa mati. Tapi ujung-ujungnya, kita gak tahu kan, bagaimana sedekah kita mereka kelola. Kalau benar dikirimkan ke orang-orang yang membutuhkan sih, luar biasa bagus. Buat kita yang bersedekah gak masalah. Tapi coba lo bayangin, kalau akhirnya dikelola kayak ACT, ujungnya untuk berfoya-foya mereka sendiri, ini kan nyebelin. Kayaknya emang, para pengepul sedekah sekarang ini bekerja seperti sales kartu kredit, atau sales kredit tanpa agunan. Nomor-nomor HP mereka dapatkan entah dari mana, lalu mereka mengirimkan pesan secara random kepada nomor-nomor HP kita. Mumpung ngirim WA juga gratisan sih. Gue cuma mau bilang, berbuat baik itu ya bagus. Semangat bersedekah itu jangan sampai berkurang. Harus terus kita tumbuhkan. Tidak boleh dalam diri kita, hilang semangat bersedekah hanya gara-gara, ada satu dua lembaga yang duit sedekah diselewengkan. Tapi yang juga jauh lebih penting adalah, kita sebagai pemberi bantuan, harus bertanggung jawab. Setidaknya kita bertanggung jawab untuk tahu kemana bantuan ini mau disalurkan. Jangan sampai sedekahmu justru dimanfaatkan untuk merusak kemanusiaan. Jangan sampai sedekahmu dimanfaatkan untuk foya-foya para pengepul sedekah ini. Ini memang suasana yang gak gampang. Ada yang ngomong begini, ya sudah kalau udah lo sedekah lo ikhlasin aja. Soal kemudian sedekah lo diselewengkan, ya gak masalah. Kayaknya gak begitu logikanya. Kita harus tahu kemana dana itu disalurkan. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang gak benar. Kenapa? Jangan sampai sedekah kita justru bisa digunakan untuk merusak kemanusiaan. Misalnya apa? Misalnya untuk membiayai terorisme itu. Itu kan bahaya. Lo pengen bantu orang, tetapi ternyata duit lo digunakan untuk menyengsarahkan orang lain. Kita akan terus mengikuti persidangan ACT, Ahyuddin minta dibebaskan, alasannya punya anak 14 masih kecil-kecil. Gue gak tahu nanti keputusan hakim seperti apa. Tapi yang pasti kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan sembarangan bersedekah. Sebaiknya lo bersedekah ke orang-orang yang lo kenal. Yang lo tahu memang mereka membutuhkan. Masih banyak kan orang-orang yang bisa lo santuni dan lo tahu bahwa uang sedekah lo bisa dimanfaatkan oleh mereka dengan baik. Gue Eko Kuntadi. Terima kasih. Terima kasih.